assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang selamat berjumpa kembali senang rasanya bisa menjumpai kalian semuanya kembali ya di kesempatan hari ini dan untuk video tutorial kali ini saya akan bahas untuk kalian yang gemar ya ya ada yang suka dengan ngoprek ngoprek sistem dan disini akan saya coba jelaskan bagaimana cara install TWRP dan root pada Pocopone F1 beryllium tapi sudah unlock bootloader ya Nah bagi bagi kalian yang belum Pocopone F1 beryllium kalian itu belum unlock bootloader silahkan kalian tunggu update terbaru dari saya bagaimana cara UBL instant dengan Apocopone F1 beryllium hanya lima menit saja ya tapi tunggu saja ya video saya berikutnya Oke disini saya akan coba menggunakan metode itu magis ya dan saya akan tes juga pada versi MIUI 12 nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya tapi untuk mempersingat waktu ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya terus follow fanspec GP Smart Service nah kita langsung saja ya untuk mempersingat waktu nah ini adalah Pocopone F1 nya dia sudah berada pada versi MIUI 12 ya seperti ini tapi ingat untuk bisa memasang TWRP dan ngerouting ya Pocopone F1 ini harus sudah unlock bootloader terlebih dahulu Oke nah untuk lebih jelasnya kita coba eh buka menu pengaturan nih Hai eh sini ya Pocopone F1 versi 12 versi MIUI nya versi MIUI 12 seperti ini ya Nah untuk memulai proses TWRP dan routing ini kita harus mengaktifkan yang namanya USB debugging untuk untuk mengaktifkan USB debuggingnya ini kita sentuh beberapa kali pada versi MIUI ya sampai menjadi pengembang seperti ini kembali lagi kita cari menu setelan tambahan ya terus Scroll kebawah kita sentuh opsi pengembang dan disini buka kunci pengembangnya sudah tidak bisa disentuh karena memang HP ini sudah UBL ya Nah terus nah ini debugging USB kita aktifkan dulu tunggu sebentar ada pop-up seberapa yang di lima detik saja terima dan sudah aktif ya debugging USB nya sudah aktif kembali lagi nah untuk langsung ya langsung saja kita kita apa tampilan normal seperti ini kita colokan saja nih apa namanya HPnya ke komputer sebentar bentar ya nah seperti ini ya kita colokan HPnya ke komputer seperti ini baik untuk langkah awal ya untuk langkah kita awal sekali kita buka nih minimal adb fastbuttool seperti ini minimal adb fastbuttoolnya kita buka terus disini kita ketikkan saja perintahnya yaitu adb device nah seperti ini untuk mengetahui apakah HP ini sudah apa ya sudah konek ya dengan bagus ke komputer atau ke laptop kalian terus kita klik saja enter tunggu sebentar tunggu sebentar kalau misalnya ada pop-up di layar HP izinkan saja ya tunggu sebentar nah di oke atau izinkan sama saja nah tunggu sebentar ya ini masih autores kita ulangi saja adb device Hai nah disitu sudah ada device ya yang kedua kita ketikkan adb ribut bootloader enter HPnya akan masuk langsung masuk langsung masuk ya ke menu fastboot eh mode fastboot ya tunggu sebentar tunggu sebentar nah sudah ya Nah untuk yang pertamanya kita akan menginstall yang namanya eh apa namanya TWRP recovery sebentar ya Aduh sebentar ini belum di copy TWRP nya kita tunggu ya Yani ayu ayu nah eh kita lanjutkan ya nih kita kita nah ini TWRP beryllium nya kita cut ya kita cut di folder instalasi minimal ADB fastbo tool minimal ADB fastbo tool sebenarnya ini kita cut pastikan di sini pas tekan di sini ya terus eh kita rubah saja nih kita rubah aja ngari name atau rename ya rename menjadi recovery nya saja sebentar kita rubah dulu namanya nah seperti ini ya recovery seperti ini recovery nya saja ya Nah setelah itu kita ketikkan saja nih di sini fastboot device nah disini sudah ada ya serial number dan disini ada keterangan fastboot nah yang kedua kita ketikkan untuk memasang TWRP nya fastboot flash recovery recovery.img nah seperti ini fastboot flash recovery recovery.img setelah itu enter tunggu sebentar nah sudah finish sudah oke ya Nah untuk langsung masuk ke mode TWRP kita ketikkan saja fastboot boot 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 recovery.img nah sop sebentar sebentar salah fastboot boot recovery.img tunggu sebentar nah HPnya akan langsung masuk ke mode recovery ya seperti ini sebentar seperti ini sebentar nah sudah ya sudah masuk ke mode recovery kita close saja ininya nah terus kita copy kan nih copy kan file-nya copy kan file-nya dulu sebentar kita copy kan file-nya ini file supersu nya ya file eh supersu file magisnya kita copy kan file magisnya dulu nah ini ya magis dan juga bisa disable force encryption kita disable force encryption kita copy kita copy saja di memori SD card kita ya paste di sini Hai tunggu sebentar ya Nah sekarang kita kembali ke HP nya ya pasang dulu real memori nya nah setelah memori terpasang disini sudah tampilan recovery swipe terus pilih menu install milih menu select storage kita pilih yang micro SD ya karena akan file magisnya ada di memory SD card kita pilih menu micro SD terus oke nah Scroll kebawah disini sudah ada ya magis dan juga disable force encrypt yang pertama kita instalkan magis 204 nya seperti ini untuk semua bahan sudah saya sediakan di deskripsi video jadi silahkan kalian cek saja ya ada sebersihnya ya tunggu sebentar ini proses al-instalasi magis ya tunggu sebentar nih nah setelah instalasi magis selesai ya jangan diribut sistem dulu kita kembali lagi dan kita instalkan nih disable force encryption nya nah instalkan terus tunggu sebentar tunggu-tunggu sebentar dulu sampai selesai ya proses instalasi disable encryption nya agar tidak bootloop ya HP nya setelah kita routing menggunakan magis ini nah selesai kalau misalkan sudah selesai baru kita pilih reboot system terus jangan di-swap ya download install saja ingat jangan di-swap kita pilih download install nah seperti ini ini mungkin eh cara terakhir ya cara terakhir pasang TWRP dan root pada Pocopone F1 beryllium MIUI 12 untuk MIUI 11 silahkan kalian gunakan juga tutorial ini dan juga file yang sudah saya sediakan di deskripsi video dan untuk MIUI 9 untuk MIUI 10 saya belum nyoba nanti akan saya update ya untuk pasang TWRP dan root Pocopone F1 beryllium MIUI 9 dan MIUI 10 nah sudah selesai ya sudah selesai seperti ini tunggu sebentar tunggu sebentar nah seperti ini ya kita kita coba ya kita coba cek apakah ada aplikasi magis tunggu sebentar tunggu sebentar kita cari nah ini ya baru aja nongol dia ya nih magis kita sentuh coba kita sentuh ya coba ya tunggu nah selesai ini sudah ada uninstall atau copot berarti ini sukses ya sukses baik dan itulah cara sederhana pasang TWRP dan root pada Pocopone F1 beryllium MIUI 12 UBL ya tapi ya Nah untuk bagaimana cara UBL instan Pocopone F1 beryllium ini silahkan tunggu tutorial video saya berikutnya saja baik mungkin hanya itu saja sahabat-sahabat teman-teman sahabat dpt dimana saja berada cara install TWRP dan root Pocopone F1 beryllium MIUI 12 menggunakan magis untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan sudah saya sampaikan teliti saja videonya ya jangan lupa ya karena besar berhasilnya pemasangan TWRP dan root ini HP Pocopone F1 kalian harus sudah unlock bootloader Oke Terima kasih dan salam